Karena akal pikiran adalah inti dari demokrasi. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang. Demokrasi itu the government of reasons to the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi, kalau gak pernah akal, terusan maju dia. Itu dasarnya. Bagaimana mungkin orang gila disuruh membuat kebijakan? Akalnya itu tidak cukup. Akalnya penguasa yang akal tidak cukup yang juga minta tolong orang gila untuk membuat kebijakan. Saya mau terangkan itu bahwa kita di sini dipersatukan oleh keinginan untuk reinventing the future. Sambil remembering the past. Tugas intelektual adalah yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Hubungan itu namanya hubungan konsepual. Melalui akal pikiran. Karena akal pikiran adalah satu-satunya fasilitas yang diberikan secara gratis dan setara oleh Tuhan, oleh alam semesta. Bentuk tubuh bisa berbeda. Gompet bisa berbeda. Tapi Tuhan memberikan kita hal yang sama, yaitu akal. Jadi mereka yang sekarang tidak punya akal, artinya tidak hadir waktu Tuhan membagikan akal. Ada di mana mereka waktu itu? Mungkin ada di gorong-gorong. Atau mungkin lagi sel di pinggir pantai. Atau lagi potong rambut dibangun. Sebelum saya mulai, kenapa banyak kursi kosong? Enggak. Oh, sorry, sorry, sorry. Saya pikir ini pembagian sertifikat tanah. Yang akan saya bagikan hari ini adalah sertifikat akal sehat. Waktu saya tiba di tempat ini, saya merasa kalau sebanyak ini akal sehat di Republik, saya mau nyapres 2024. Jadi, seru-seru, saya akan mencelurkan diri dari dapil akal sehat di Pademokan Silat. Saya bicara di situ, saya akan jadi di Prabowo, yang enggak. Pak Prabowo itu akan saya kritik, 12 menit setelah dia dilantik. Catat jejak digital hari ini. Jadi, saya ingin kembalikan fungsi kampus sebagai tempat mengolah Al-Fatul Nanti. Kampus yang berpikir, akan memudahkan kita untuk menyebrangkan milenial ke era 2024 ke depan. Karena di era itu, konfrontasi ada konfrontasi pikiran, konfrontasi argumen, bukan konfrontasi sentimen. Jadi, sekali lagi, kenapa saya motok supaya akal sehat itu diedarkan ulang di kampus? karena memang itu fungsi dari kampus adalah mengedarkan akal sehat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.